Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana Jadi di video kali ini kita membahas mengenai cara membeli saham BRI maupun saham BCA Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video Oke, jadi langsung saja kita masuk ya ke pembahasan Jadi untuk membeli saham BRI maupun BCA, teman-teman itu terlebih dahulu harus memiliki rekening dana nasabah atau RDN Nah, untuk mendapatkan RDN, teman-teman itu harus daftar di sekuritas ya Misalnya di sini saya gunakan e-port Kemudian di sini ada New Hodge Mobile Mirai Asset Sekuritas ya Kemudian ada juga aplikasi yang sering saya gunakan itu adalah Ajaib Kemudian ada Semesta Indovesya Pokoknya banyak sekali sekuritas yang menyediakan RDN ya Teman-teman tinggal daftar aja Ada Mandiri Sekuritas Kemudian ada BCA Sekuritas Teman-teman tinggal pilih aja Tapi yang lebih bagus sebenarnya adalah Mirai ya Jadi di sini saya gunakan Mirai juga Tapi untuk top up awalnya itu minimal 10 juta ya Jadi teman-teman nggak usah gunakan Mirai ya Jadi lebih gampangnya itu pakai e-port karena bisa top up 100 ribu ya Tapi untuk membeli saham BRI itu harganya sekitar 400 lebih ya Misalnya di sini saya gunakan e-port ya Misalnya di sini kita login aja di e-port Karena di sini saya sudah punya RDN rekening dana nasabah Selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin beli saham BRI ya Teman-teman tinggal klik aja di sini Kemudian ketik kodenya Misalnya di sini BRI itu kodenya BBRI ya Untuk saham ban rakyat Indonesia ya Itu kodenya Jadi teman-teman itu harus tahu kode-kode sahamnya Selanjutnya kalian klik aja Seperti ini Nah di sini harganya saham BRI itu 4.450 ya Misalnya kita beli Belinya itu di sini ada buy Kemudian di sini ada sell ya Misalnya di sini kita akan beli di harga sini Kita klik aja yang ini buy Nah di sini misalnya mau beli satu lot ya Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau beli saham itu harus per lot ya Jadi misalnya di sini kita beli satu lot Atau satu lot ini sama dengan 100 lembar saham ya Misalnya di sini satu lot itu harganya sekitar 445 ribu ya Jadi untuk membeli saham BRI Teman-teman itu membutuhkan uang sekitar 445 ribu ya Baru bisa beli saham BRI satu lot ya Nah kalau misalnya sudah kalian tinggal tarik aja nih ke sana Itu langsung kebeli ya Nanti kalau misalnya sudah kebeli itu ada di sini Kalian bisa lihat di sini ya Kalian masuk aja Kemudian di sini ada portfolio Di sini saya juga sudah punya saham ya Kalian bisa lihat ini saham saya lagi minus semuanya Jadi nanti kalau misalnya sahamnya sudah naik Baru teman-teman jual ya Tapi di sini saya beli saham yang harga murah ya Karena uang saya juga sedikit Dan kalau misalnya naik itu lebih kerasa ya Kalau misalnya belinya saham-saham gorengan Atau saham-saham yang harganya di bawah seribu ya Nah kalau misalnya teman-teman ingin isi dana atau uang Kalian tinggal top apa aja ya Di sini itu sudah ada nomor rekening ya Jadi teman-teman kalau misalnya masuk aja di sini Kemudian info Akun info ya Di sini saya masuk aja Di sini sudah ada rekening dana nasabah ya Jadi teman-teman itu harus transfer ke rekening ini Nah kalau misalnya sudah transfer ke rekening ini Itu nanti ada di sini ya Kita masuk aja Kemudian di sini Infokas ya Jadi dia ada di sini Nah kalau misalnya sudah di sini Kalian tinggal bisa langsung untuk belikan saham BRI ya Misalnya BRI itu kodenya BBRI Nah di sini Kemudian kalau misalnya saham BCA Itu kodenya BBCA ya Nah ban sentral Asia Nah itu harganya sekarang sudah 7 ribuan Untuk membelinya itu Satu lotnya itu harganya 700an ya 700 ribuan untuk saham BCA ini Lebih baik beli saham BRI aja ya Oke saya kira cukup jelas ya Mengenai cara untuk membeli saham BCA Maupun saham BRI Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru Dari channel ini setiap update video Oke see you next time di video berikutnya Sampai jumpa